Halo semua, balik lagi di channel Ferrari Variasi Nah, di video kali ini kita lagi ada pemasangan beberapa aksesoris di mobil All New Brio warna putih yang tipe RS ya, tahun 2020 Nah, kita kan sekarang udah jarang banget not vlog mobil All New Brio ya karena memang terus terang banyak sekali mobil Brio yang masuk ke Ferrari tuh pasang aksesorisnya itu sama seperti yang ada di vlog saya sebelum-sebelumnya jadi ya nggak aku review karena memang pemasangannya sama semua Nah, untuk saat ini kebetulan yang dipasang agak sedikit beda dibanding biasanya ya Yang dipasang kali ini ada aksesoris yang carbon series alias carbon semua yang dipasang ya untuk motifnya ya Nah, untuk aksesorisnya rata-rata ini aksesoris eksterior yang dipasang untuk interiornya ada beberapa Nah, sekarang kan ini pemasangan sudah selesai jadi aku langsung review aja mobilnya ya kita mulai dulu dari aksesoris eksterior kita mulai dari depan ya Nah, untuk di bagian depan dia ada pemasangan ini, garnish lampu depan motif carbon Nah, untuk garnish sebenarnya kan ada tiga varian warna krom, hitam dock, sama motif carbon Nah, untuk yang brio putih ini dipasangi yang variasinya carbon series jadi serba carbon semua ya Nah, jadi seperti ini keren banget ya guys jadi untuk carbon ini sebenarnya matching dipasang di warna apapun ya jadi warna apapun tetap masuk baik itu putih, hitam terus merah, grey masuk semua jadi keren ya biasanya anak-anak muda kan lebih suka warna-warna karbon seperti ini ya oke dan selanjutnya selain dia pasang garis depan dia juga ada pemasangan lip bumper atau winglet nah, seperti ini dia nah, ini lip bumper ini memang khusus untuk all new brio ya jadi nggak bisa dipasang di mobil lain ini memang khusus untuk mobil brio ya khusus dan motifnya karbon seperti ini dia karbonnya itu glossy untuk aksesoris mobil itu sebenarnya karbonnya itu ada dua macam yang glossy sama yang doff cuman kita jarang banget nyetok yang aksesoris yang doff karena memang kurang bagus untuk karbonnya juga terlalu besar kurang bagus lah pokoknya nah, bagusan yang glossy seperti ini guys dan motifnya juga nggak terlalu besar ya dia nyambung sampai ke sana tuh jadi nggak ada putusnya nah, sini tuh ada kayak sambungannya gitu tapi dia modelnya itu nyatu lah modelnya nyatu ya, jadi kalau yang universal kan dia nggak nyatu terdiri dari 3 piece tapi nggak nyatu kalau ini hasilnya dia nyatu ya oke, keren banget ya terus dia juga ada pemasangan logo yang warna merah ini yang original Jepang ya made in Japan dia pasang depan-belakang nah, ini bagian depannya pemasangan tempel aja jadi yang lama dilepas diganti yang warna merah seperti ini ya terus dia juga ada pemasangan LED fog lamp jadi untuk fog lampnya dia kan masih standar halogen nah, itu diganti pakai LED nah, untuk LED-nya dia pilih yang bisa ganti-ganti warna ya, jadi pada saat nyala pas waktu kita jalan di kota nyalakan putihnya pada saat musim hujan atau kabut nah, kita nyalakan kuningnya seperti ini ya, ini kan kalau kuning gini kan tembus kabut dan dia juga ada warna 3400 Kelvin yaitu warnanya itu putih agak kuning ya, biasanya untuk pas waktu hujan gitu biasanya yang pakenya ya jadi tiga warna bisa berubah-berubah ya, sesuai kebutuhan kalian aja oke nah, selanjutnya kita ke samping nah, di bagian samping ini bukan sorry sih, tapi dia ini hanya sticker aja jadi untuk side skit-nya kita sticker pakai warna pakai motif karbon tapi ini karbonnya adanya yang doff ya kayak gini jadi side skit bawaannya Brio RS kita kasih sticker karbon jadi seperti ini, kanan-kiri ya terus selanjutnya dia juga ada pemasangan cover handle nah ini, jadi handle-nya yang pertamanya masih sewarna cat sewarna cat bodi kita cover pakai motif karbon seperti ini dia ya, jadi kita gak ngelepas handle orinya kita hanya nempel doang ya, jadi pemasangannya tempel habis itu dia juga pasang otter motif karbon juga nah, otter ini biasanya untuk melindungi cekungannya handle dari goresan terkena kuku ya pada saat kita keluar masuk dari mobil nah, itu sering banget kan terkena kuku nah, jadi banyak barat-baratnya disini nah, ini melindungi sekaligus untuk aksesoris untuk variasi ya dapatnya 4 sisi seperti ini ini yang bagian belakangnya oke nah, kita lanjut ke bagian dalam dulu nah, di bagian dalamnya dia ada pemasangan silpred samping LED ya jadi silpred samping ada 2 macam yang tanpa lampu sama yang pakai lampu nah, yang pakai lampu seperti ini dia ada tulisannya Brio nyala warna biru ya dan untuk lampunya ini nyala pada saat pintu dibuka aja ya jadi pada saat pintu ditutup otomatis mati karena dia ikut switch pintu kita lihat yang bagian belakangnya nah, ini yang di bagian belakangnya seperti ini lebih kecil dikit karena memang stun untuk masang silpred yang di belakang ini memang kecil kan jadi disesuaikan dengan stunnya oke nah, ini kalau aku lihat dari belakang ya jadi untuk console boxnya ini bisa digeser-geser nih guys jadi bisa digeser ke belakang terus ke depan untuk ininya juga bisa nah, ini juga bisa digeser-geser ya jadi bisa digeser-geser seperti ini misalnya digeser ininya doang juga bisa ya jadi selain berfungsi untuk console box dia juga bisa untuk armrest terus aku lihatin yang port USB yang di belakang guys bentar ya nah, itu dia nah, disitu kan ada colokan dua kan nah, ini bisa untuk nge-charge HP kalian yang kalau misalnya kalian duduk di bawah ya mau nge-charge tapi masih mau mainan HP nah, ini bisa asalkan tadi kabel yang bawaannya console box ini kalian sambungkan ke port USB yang di depan oke sebenarnya untuk console box ini bisa untuk mobil lain seperti mobil mobilio terus mobil ignis terus mobil apa lagi ya aku sudah sering pasang sih di mobil-mobil lain selain brio tapi sebenarnya untuk console box ini aslinya itu hanya untuk brio kalau ditulisannya ya baik kalau di tempat kita bisa dipasang di mobil-mobil lain yang tapi harus kita lihat dulu dudukannya seperti apa ya nah, di interior selain dia ada pemasangan cover jok dan console box dia juga ada pemasangan LED plafon jadi untuk lampu plafonnya yang tadinya masih standard warna kuning itu diganti pakai LED yang warna putih jadi dia lebih terang terus untuk lampunya itu nggak panas nah, biasanya kalau untuk lampu yang masih kuning itu kan pada saat dinyalakan agak lama dia kan panas banget nah, kalau untuk LED ini nggak jadi nggak panas terus dia lebih terang ya buatnya juga lebih kecil oke kita lanjut lagi ke luar ya nah, di exteriornya dia juga ada pemasangan talang air nah, yang RS pun dia juga belum ada talang airnya kan bawaan dari dealer itu kita pasang yang model slim seperti ini guys nah dia slim nggak cembung gitu jadi nggak terlalu lebar terus di sini ada lusannya all new brio ya nah, kalau slim gini kan kelihatannya nggak terlalu rame lah ya oke, nah fungsinya talang airnya sendiri nah, pada saat kita buka kaca sedikit untuk ngasihkan kacis atau uang parkir nah, itu biasanya kan kita buka kaca sedikit ya itu kalau misalnya musim hujan itu airnya nggak langsung masuk ke dalam jadi ketahan sama talang air ini ya terus kita lanjut ke bagian belakang nah, di bagian belakang dia ada pemasangan ini antena sirviu atau shark fin nah, ini untuk kalau misalnya mau ganti antena seperti ini itu jangan khawatir untuk sinyal radionya tetap sama jadi antara pasang antena sirviu sama yang orinya itu nggak ada perbedaan ya, kita sudah sering coba dan customer nggak ada yang komplain untuk sinyal radionya jadi berkurang atau gimana itu nggak ada jadi karena memang di dalamnya antena sirviu ini itu ada kabelnya jadi tetap ada kabelnya ya jadi bukan untuk variasi tapi tetap ada kabelnya halo kok nah, untuk sirviu ini fungsinya itu selain untuk variasi dan untuk tentunya antena nah, kalau kita pasang antena sirviu ini kita nggak takut kalau misal antena kita itu dicabut orang ya kalau yang originalnya itu ketinggalan diputer doang itu sudah lepas guys tapi kalau ini kan ini sudah di lem kuat lemnya di bawahnya itu 3M terus kalau misal kita mau meng-cover mobil kita pakai body cover itu kalau untuk antena orinya kan biasanya melengkung kalau dipasangi dan itu bisa rawan juga ke body cover kita rawan sobek itu biasanya kan nyantol ke antena orinya ya nah, kalau untuk pasang kalau misal sudah diganti pakai antena sirviu ini jadinya itu lebih aman nggak kambang dicabut orang sinyal tetap oke dan kalau kita pasangi body cover itu nggak takut body cover kita sobek ya nanti ya oke dan dia pasang yang warna putih sesuai dengan warna body mobilnya nah selanjutnya dia juga ada pemasangan ini garnish lampu belakang yang motif karbon ya jadi seperti ini dia keren oke nah selanjutnya dia juga ada pemasangan ini seal plate belakang nah seal plate belakang ini dia pilih yang bagus ya yang import ini presisi banget ya untuk barangnya terus di sebelah sini ada rusannya all new brio nah ini sebenarnya bisa dikupas guys ini sebenarnya warnanya chrome ya jadi bukan biru warnanya black chrome nah di sebelah sini juga ada tulisannya all new brio ya ini kalau dikupas itu warnanya jadinya black chrome nah ini saya kupas aja ya nggak apa-apa ya nah ini kalau dikupas jadinya black chrome sama seperti yang ini ya nah pada saat dibuka jadinya seperti ini guys oke nah ini melindungi bagian bawahnya pintu bagasi dari goresan terkena barang-barang pada saat kita keluar masukin barang dari bagasi ini penting banget ini pertamanya kan sebelum kita cover dia masih polos banget ya jadi belum ada apa-apanya oke kita lanjut lagi guys nah selanjutnya dia juga ada pemasangan logo hah yang merah tadi depannya udah aku review nah sekarang yang belakangnya jadi kita sesuaikan kan ukuran logo hanya brio ya jadi depannya tadi lebih besar kalau yang belakang lebih kecil seperti ini ini original Jepang ya made in Japan oke terus dia pasang apa lagi ya kalau nggak salah dia pasang klakson ya kita coba pemasangan klakson Hela yang chrome twin tone bunyinya seperti ini jadi keren banget keras banget suaranya saya cek lagi saya cek lagi dia pasang apa aja antena sirip view silpet sampeng lip bumper terus habis itu telang air oh iya dia juga ada pemasangan tutup bensin sebentar aku liatin guys nah ini tutup bensinnya seperti ini jadi dia motif karbon juga tapi dia nggak full karbon tetap dia ada hitamnya kalau misal full karbon kan memang kurang bagus jadi tetap harus ada variasinya hitam karbon sama ada biasanya brio warna merah oke keren banget dan dia juga ada pemasangan ini ntar saya cek dulu dan di interior dia juga ada pemasangan LED di nah Porsche nailingnya ini kan pertamanya dia masih belum ada lampunya ya ini flashnya aku matikan dulu nah ini sebelumnya itu belum ada lampunya guys nah ini kita pasangi lampu di dalamnya jadi biar nyala seperti ini ya jadi kalau misal posisi gelap kayak gini kan memudahkan kita kalau mau merubah gigi oke oke dan bagi kalian yang mau pasang aksesoris seperti di mobil all new brio warna putih yang tipe RS ini budget yang kalian butuhkan kurang lebih 9 jutaan ya guys oke jadi cukup terjangkau dengan budget gak sampai 10 juta kalian udah dapet banyak banget aksesoris yang bisa dipasang di all new brio kalian oke nah oke sekian dulu video kali ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik tentang aksesoris mobil terkini terima kasih selamat menikmati terima kasih